Intro Di sini bersama perempuan Semangatlah hari ini Indonesia Di sini bersama perempuan Aku tuh sampe bingung loh Mba Ita kenapa ya baju Ini emang badannya segini-segini gak sejempol ya Neng Badannya sih emang harus kecil ya kalau jadi atlet itu Ya kalau maaf ya kalau besar gak bisa salto nanti Oh iya betul Gak bisa loncat Tapi Aida bisa Aida jungkir balik Bisa Abis itu penggung Aduh geger-gegernya Aida itu ya coba kalau ini cuma sampe sebetis doang gak? Iya satu lagi betisnya Betul ya cuma satu Abis itu gak masuk lagi Kenapa musik kecil? Karena ini yang disebut baju senam Bukan baju Baju tidur Kalau baju tidur Kalau baju tidur Yang omor Yang bolong-bolong Atau baju hamil Atau baju hamil Baju hamil gede ya Nanti ke sana tuh sebenernya ngomongin Ini beliau ini Ketua Senam Persani Persani Atau katanya ada Bisnis Bisnis lain Nanyain aja Jadi sebu Bingung Semua diborong Nanti giliran saya juga diborong nih Tugas saya Jadi ternyata Aida ini tuh semua profesi dia mau kerjain Iya Boleh Perempuan itu multitasking sebetulnya Tuh Merti gak? Ada yang belain Mas Agnas Sebagai presenter Sebagai artis Fabrik figure Ngurusin suami bukan? Iya Tapi dia udah gede Udah bisa ngurus diri sendiri Iya Tapi kan bangun tidur Ngurusin anak-anak Gitu kan ya Iya 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 Ngurusin anak sakit Iya betul Menerima telpon Nyata tadi Apa jadwal Oh emang hidup Emang jadi perempuan repot Tapi emang Kita bangga Tapi bangga Betul Karena butuh juga ya Iya Nah emang dulu senam Karena ngurusin senam Apa-apa senam Waktu masih gadis Katanya begitu Oh gitu Kok katanya Beneran ya Oh ini dia Mbak Ita Yuliaty Aduh ini mah Cantiknya Tuh kan Emang cantik Jadi Mbak Ita dulu atlet gitu ya Dulu tahun Udah lahir belumnya Tahun Saya mulai senam Itu tahun 67 Belum lahir saya bu Mbak Ita lahirnya tahun berapa? 60 Belum 2 ribu Iya 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 Jangan Dukasnya 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 Karir gue udah mulai retak nih Dia lebih lucuan dia Udah Udah jago senam Gue kudu main olahop nih Iya Ketua persanik Bisnis Bisnis Bomen Lucu lagi Tapi tau gak Kalau ketua cabang cabor ya Cabang olahraga Kalau gak lucu Bisa salon Iya Karena itu ruwet banget di dalamnya Itu banyak sekali Itu gak gampang nganterin atlet kayak gini dapat medali Ini si games di Filipina Tahun berapa nih? Tahun 2019 2019 2019 Gak mudah tau neng Mudah gitu Untuk jadi atlet Ini Rifda ya Untuk jadi atlet nasional Elite Itu dibutuhkan minimal 12 tahun latihan Ya Allah Jadi jadi atlet itu Terutama gimnastik ya Aida Kalau sekolah SD ya SD, SMP, SMA Kalau ini yang dimana nih Bu? Ini saya di Filipina lagi kongres untuk South East Asia Oh South East Asia Ibu yang pake baju biru ya Bu Bule ya Ini yang tengah ini Yang Jepang ini Dia presiden Internasional Gymnastik Dunia Kalau yang sebelah yang biru satu Itu ketua presiden untuk Asia Oke Berapa atlet yang lagi bertanding pada saat itu? Saat itu Saat itu kita berangkatkan 12 Ya totalnya 17 atlet Karena ada 3 disiplin kan Ya artistik yang Sebenarnya ada 18 Saya nyelip di koper Gila sih sama Aida Cabangnya tuh mau keinginan Kenapa tuh aku tuh Kalau misalnya adik saya itu Tiba-tiba menginginkan sesuatu Gitu ya Mbak Ita Aku langsung manggil yang ahlinya Supaya dia terbuka pikirannya Bahwa semuanya itu butuh proses Kalau senam itu berapa cabang? Aida boleh pilih Oke cabang senam itu ada 7 Jadi satu artistik yang Ada kuda lompat Ada ring Ada palang Ya Kemudian itu saya dulu itu Kalau kuda lumping tuh gak masuk Kuda lumping belum Belum Itu debus Bedirinya dibeling Kemudian yang kedua Ritmik yang tadi Yang pake bola Yang cantik-cantik itu Pakai pita Pakai pita Yang ketiga itu aerobik Kemudian yang keempat Itu ada trampolin Yang kelima Itu kita ada parkur Parkur itu yang loncat-loncat gedung Kayak di film-film Pakai di bumi Betul Itu masuk ke jimnastik Kemudian yang keakhir adalah Untuk senam masal Senam masal yang kita ada world championship Pantus om saya gak masuk ke cabang olahraga mana aja kak Saya salah ngantrinya di sunat masa Ya aduh 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 Ya ini katanya kejauhan tuh Boleh, mau nanya Apa? Mau apa lagi Halo ibu apa mbak ya Kayaknya masih muda gitu kan Kakak Oh kakak Besti Iya Mau tanya Kalau untuk jadi atlet senam itu Banyak pantangan makannya ya Ya iyalah pastinya ya Oh gitu Tetap jaga badan ya Jaga badan karena kita kan paling tidak Paling tidak shape-nya harus dijaga Tuh dengerin Bet Kemudian nanti kalau apa namanya Agak besar sedikit Nanti dia sendiri nanti jadi repot Tuh dengerin Locaknya gak bisa tinggi gitu ya Jadi itu resiko Jangan ngomongnya mulu Ibet Nggak Eh bukannya Ibet Aida Itu tuh buat Aida Tahu gak da Iya udah repot lah da Aida cari aja profesi yang lain Aida ngeunyah melulu Iya kan Apa-apa Ngegayem Apa-apa Ngeunyah Tapi kata bu Kita tadi bilangnya Katanya bisa masuk ke atlet aerobik Eh Aida bisa yang itu senam masal Kan banyak orang Eh senam masal bisa Senam masal itu Kalau championship dunia Itu dari mulai Anak kecil Remaja Dewasa Ibu-ibu Disable Itu bisa Jadi karena mereka itu bukan Jadi championship yang untuk Apa namanya Dinilai ketangguhannya Tapi Tapi ada sinkronisasi Nah udah Aida Ya yang itu juga Yang itu gak bisa Mbak Ita Karena Aida suka gak sinkron Oh gitu Iya beneran Iya juga ya Jadi apa ya Dibunggang Iya Tapi dia Cita-citanya memang jadi instruktur senam Katanya Tapi saat ini untuk cabang olahraga senam di Indonesia itu posisinya seperti apa sih Maksudnya posisi apa coba aku mau nanya Posisi itu maksudnya itu Di dunia Peringkat 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 dunia di atlet apa di instruktur Ada apa aja sih sebenernya Ibet udah mulai ke jebak Sama pertajalannya Helga sendiri Sebetulnya udah aja apa sih Peringkat di dunia itu Indonesia senam Kalau Indonesia ini Rifda yang tadi Itu dia peringkatnya itu di dunia Di dalam 150-an itu ada Jadi makanya Rifda itu sekarang kita calonkan untuk menjadi calon olimpian Jadi untuk berangkat ke olimpiade Tunggu bu Tapi tadi Rifda itu kan mohon maafkan pria ya Yang perempuan Oh salah aku salah lihat Aku tidak pernah salah kalau membuat di ibet ini bapering Kalau badan udah tegak, bagus Aku suka sangat konsen gitu Jadi sebenernya ibu itu udah ngomongin yang cewek Dia kena bapering jadinya lagi ngeliat yang cowok aja Itu yang cowok yang cakepnya itu Ketua efeksi Indonesia Oh ya ampun gak tau bu Tapi nomor WA-nya ada bu ya Saya gak mau Mbak Ita maafkan ya karena dua adikku memang akan mencari tulang rusuknya Begitu ya Jadi semua orang yang kayaknya lajang ditanyain ada WA-nya apa enggak Nah sistem perekrutan Mbak Ita Apakah sekarang tuh pelatihan tuh udah sesuai dengan yang diharapkan Mohon maaf ya Mbak Ita ya Kan segitu banyak juta nyawa di Indonesia Begitu Apa sih kendalanya sampai gak bisa di 10 besar dunia Oke Tiga serangkai yang tidak bisa di apa namanya di Bungkiri Bungkiri diabaikan Satu tentunya atlet Kualitas atlet Atlet Yang kedua pelatih Yang ketiga juri Hah? Begitu? Iya Karena kalau misalnya kita memberangkatkan atlet ke kejuaraan dunia Iya Kejuaraan multi-year kayak SEA Games Iya 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 Itu kita juri kita harus ikut Kalau enggak? Kalau enggak kita direnda Didenda 3.000 dolar Oh gede dong Gede Iya Dan yang kedua adalah keuntungan kita memberangkatkan juri Itu adalah Bukannya kita ingin juri itu memihak ke kita Tapi ada balance Oh Jadi ada balance Tapi untuk menjadi juri pun Itu sama susahnya untuk menjadi atlet dan untuk menjadi pelatih Karena juri itu harus tahu detail gerakan senam Kalau katakanlah kalau misalnya Istilahnya badminton Itu kan begini-begini Iya Kalau senam itu kalau satu rangkaian Itu setiap elemen itu ada angkanya Dan ada simbolnya Jadi si juri itu main simbol gitu segala macam Dan itu ada difficultiesnya Iya pasti Iya jadi kalau main sepak bola itu gol-golan Bulu tangkis, volley seperti itu Iya Kelihatan di mata Kalau senam itu Kita punya ada namanya difficulties Difficulties itu faktor kesulitan Iya Jadi kalau masuk lapangan hanya Sekedar nari-nari aja gitu Itu gak ada difficultiesnya ya Apalagi goyang misi kayak tadi ya Misi Misi Yang kedua adalah ini apa Ininya Executionnya Gitu Iya betul Jadi gak sebarang gerakan ya Gak sebarang Coba Mbak Ita ayo jelaskan sama kami Mana yang mempengaruhi mana Karena kesuksesannya Mbak Ita itu di bisnis telekomunikasi dan IT Dan kesuksesannya menelurkan tadi Ya atletnya yang berprestasi yang perempuan ya non Iya Iya Ya inget ya Iya Sampai di bawah Sampai di kancah internasional Ini mana yang mempengaruhi mana dunia bisnis mempengaruhi Yang satu atau sebaliknya Oke Jadi sebetulnya saling kait mengkait ya Walaupun saya di dunia apa Aitik Gak gimnasik ini baru diterjun di 2015 Itu gak sengaja dan dicemplungin 7 tahun Ya jadi dicemplungin udah kepalang basah Iya Nah tapi karena saya punya pengalaman di perusahaan yang saya bangun PT Alita Itu sudah lama sekarang sudah 26 tahun Itu jadi secara manajerial Menurut saya itu saya bisa katakan adalah Memanaj apapun juga sebetulnya basicnya sama Iya Gitu Jadi perlu ada konsistensi Perlu ada disiplin Iya Integrity Itu kan semuanya akan menghasilkan excellent Betul Dan passion Betul Kebetulan saya bekas pesenam dulu Saya ikut pon dulu tahun 73 udah lahir Aku udah, udah setahun Aku udah tahun Aku udah tahun Kamu udah lahir belum? Terus kamu jawabnya begini Lah katanya aku adikmu, masa kamu gak tahu aku tahun lahir? 73 ikutan pon Daerah mana? Di Jakarta, asal Jawa Barat Jawa Barat Urang Sunda Semuhun abdi teatis Ayo Aku punya satu pertanyaan Apa-apa? Mohon maaf masih bisa split mula kira-kira Split kalau dipaksakan bisa Kalau dipaksakan bisa Hebat ya Menjadi ketua untuk persani saja Itu memang tantangannya sungguh luar biasa Karena bukan hanya untuk namanya Mbak Ita saja Akan tetapi ada masa depan banyak orang yang ada di Indonesia Itu tergantung keputusannya Mbak Ita Itu sungguh luar biasa Khususnya atlet, pelatih dan semuanya Bukan karena keputusan saya sih Karena kita kan menjenjang untuk menjadi seperti Rifda tadi Itu ada beberapa seleksi Iya Jadi ada seleksi daerah Ada seleksi nasional Ada pon salah satunya Kemudian nanti kita ada pelatnas lagi Sampai nanti 3 bulan menjelang multi event misalnya si Games gitu ya Kita adakan seleksi lagi Siapa tahu itu ada yang degradasi Ada yang naik Bawa yang udah siap Jadi sungguh luar biasa kapasitas seperti ini Ada satu lagi nih perempuan yang sungguh luar biasa Dan kalau aku menyebutkannya apa pekerjaannya pasti mulut kalian akan wow Coba deh Wow Kurang dong Wow nya kurang Wow Wow Yang cantik Kayak gitu loh Wow Iya gitu Kayak di iklan Jangan Jadi gitu Coba kamu jadi atlet Kalau Tibet kamu jadi model Cantik Eh banyak juga atlet yang cantik Ayo cepet wow Wow Bener Bagaimana tidak Wow Karena pekerjaan beliau itu ngurusin kapal-kapal yang gede-gede banget Wow Dan ngurusin pengangkutan limbah Eh ada lagi deng bisnisnya yaitu jasa collection Tau gak jasa collection Apa tuh jasa collection Jasa Itu kan yang kalau misal kita punya utang terus di Betul Jasa dep kolektor Serius Serius Ini dia lah Anastasia Wah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih